Dan jangan bergibah, gibah itu definisinya adalah kita membicarakan tentang seseorang yang orang itu tidak suka kalau tahu dirinya dibicarakan. Dan dosanya seperti memakan daging mayat saudaranya yang sudah meninggal. Jadi sangat menjijikan dan haram. Memakan daging itu haram, daging mayat. Ini mayat saudara lagi. Hati-hati yang gibah itu sepasang, yang bicara dengan yang mendengarkan sama dosanya. Bu, ini rahasia kita-kita aja ya. Jangan bilang-bilang sama orang lain. Saya sudah janji gak akan bilang. Tuh siri si gibah harus begitu ya. Namanya Mbak Gibeh. Iya, dia ngomongin orang. Terus yang mendengarnya, emang apa Bu? Oh iya? Jadi tah dua-duanya. Jangan mau, ini suami istri juga nih kalau mau tidur suka acara. Namanya gibah late night, pengantar, gibah pengantar tidur. Kalau mau tidur itu, jangan membahas yang diharamkan. Kalau mau tidur itu cerita tentang nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Perjalanan dimudahkan Allah. Rejeki itu, Alhamdulillah. Tadi di jalan lancar. Dari mana-mana ada nikmat. Teman sakit kita mau diberi sehat. Orang dalam kesulitan kita diberi lapang. Jadi sebelum tidur itu bahagia. Ini mah, wah tetangga itu teh, kayaknya mah dia tuh gak bener tuh. Ah yang bener Bu? Iya, jadi bangun dua-duanya. Halo? Mau bahagia tidak nih? Lakukan yang Allah perintahkan, disanalah bahagia. Gak ada cerita bahagia. Tuh kepada tukang gibah tuh, enggak. Wajah penggibah aja coba. Eh, Bu. Tahu gak dia? Saya gak tahu wajah saya kayak apa nih di kamera. Sebel banget tuh. Ada yang beli. Beda dengan orang yang cerita kebaikan, beda loh Pak. Iya kan? Coba cerita tentang orang pelit. Ih, amit-amit. Itu pelit banget. Lihat orang yang cerita kebaikan. Alhamdulillah. Tetangga kita tuh orangnya dermawan sekali. Rasanya tiap ketemu, pasti kasih salam duluan. Kemudian kalau beli buah-buahan, kita juga pasti dikirim. Dan kalau bertanya, ada yang bisa dibantu? Luar biasa. Enak. Si beli penang. Gitu-gitu tuh. Yang jelek aja. Eh, yang cakep aja kalau ngomong jelek. Jadi jelek? Nah, cukup. Cukup. Udah dibilangin jangan ngomong jelek. Ya dah, yang mancing ya. Saya salah. Saya ngaku ya. Saya minta maaf. Selesai. Da'ah segitu. Kuncinya, Mak. Kalau ada konflik bagaimana? Tiga semangat. Semangat bersaudara. Semangat solusi. Semangat sukses bersama. Ya. Jangan ada perbedaan tuh. Saya menang, kamu kalah. Jangan, jangan, jangan. Kalau dengan saudara, ayo. Kita sama-sama. Jangan suka merasa bangga. Seperti belah bambu. Satu diinjek, satu diangkat. Janganlah. Kita saudara, benar. Ini sebentar lagi ibadah haji nih. Haji itu ujian. Kadang-kadang, kalau dari sini, umat Islam sedunia. Ah, merasa bersaudara. Tapi kalau udah haji, biasanya yang dianggap saudara itu yang senegara. Tuh yang di Afrika. Kayak ke orang lain. Nanti di antara orang Indonesia ini, biasanya yang saudara aslinya itu adalah yang seprovinsi. Jawa Timur, sana ini bis buat Jawa Barat nih. Jadi kurang saudara kebeda provinsi itu. Nah, di antara seprovinsi ternyata saudara yang lebih asli itu adalah yang sekota. Sukabumi. Yeh, sana, sana, sana. Hehehe, pada pergi. Ini khusus bis buat Jakarta, buat Bandung. Bandung. Diusir. Karena saudaranya jadi berkurang. Nah, di yang Bandung juga ternyata saudara aslinya itu yang satu rombongan. Rombongan lain mah diusir itu jemurannya juga dicopotin. Nah, di satu rombongan ternyata satu regu, Pak. Dari satu regu yang sekamar. Mau naik lift juga. Eh, maaf ya, Bu. Ini khusus buat kamar kami. Dikeluarin itu. Pernah suatu saat KBIH Darutohid sedang, Haji, ini kau Darulohnya yang jalan kaki. Nah, buatlah coupling untuk tempat istirahat. Sudah di coupling pakai tali rapia. Masuklah yang dari Bangladesh. Shhh, haji, haji. Ruh, ruh, ruh. Indonesia, Indonesia. Mau ngomong susah, gitu. Terus dia mengatakan, I'm your brother. Bukankah saya saudaramu? Oh, yes, yes. Dengan disebut saudara aja langsung lunak itu hati, Pak. Kenapa kita kayak kemusuh, benar? Perlebar. Persaudaraan itu diperlebar. Jangan hanya saudara sekamar. Jangan hanya saudara. Tapi diperlebar. Ibu lihat tukang jualan. Itu teh saudara kita. Dia saudara saya. Walaupun tidak saudara seibu, sebapak. Tapi saudara. Satu akidah, benar? Ada saudara lagi. Satu Nabi Adam. Satu Siti Hawa. Itu saudara kita. Jangan biarkan hidup penuh kebencian. Itu gimana dengan yang non-Islam? Memang akidahnya beda. Tapi dia sama-sama turunan Nabi. Satu kemanusiaan. Sama-sama ingin bahagia. Sama-sama ingin selamat. Sama-sama ingin tenang. Betul tidak? Lalu bagaimana yang non-Islam bisa mengetahui keindahan Islam? Kalau kita semangatnya semangat bermusuhan. Ada memang yang non-Islam yang sangat memusuhi. Tapi banyak yang lainnya tidak tahu Islam itu apa. Masa orang tidak tahu kita marah-marah. Kalau orang tidak tahu, ya kasih tahu. Kalau gelap, jangan pakai pentungan. Gelap itu pakai cahaya. Pahamkah? Kalau orang gelap tidak tahu apa artinya Islam, kita datang bawa pentungan. Atau malah jadi masalah. Yang diperlukan itu cahaya. Yang diperlukan itu prenupu. Yang diperlukan itu sauces. Yang diperlukan itu ada dua hari masa. Terima kasih.